Halo guys, selamat datang di channel Rimbabwe Oke guys, jadi kemarin ada yang komen Gimana cara menambahin mod di Stardew Bali Android Jadi tutorial untuk hari ini, video ini Bakal mengajari gimana untuk menambahin mod di Stardew Bali Android Oke, jadi simak tutorialnya, ayo let's go Sebelum nonton, di like dan subscribe-nya dulu dan notification on Oke guys, jadi gimana cara tutorial untuk menambahin mod di Stardew Bali Android Caranya gitu guys, yang saya rekomendasikan 2 apk ini Kalian download dulu di playstore, yaitu pertama charge giver dan ketua apk editor Charge giver itu untuk meng-extract zip file Jadi file-file yang di-jip yang di-compress itu kita bisa buka dengan charge giver Terus apk editor itu digunakan untuk meng-edit file Jadi di dalam modnya Stardew Bali ada yang beberapa file itu dia dipakai dengan file XNB Itu tidak bisa dengan cara copy-pass Tapi harus cara dengan edit file Jadi apk editor ini untuk meng-edit file XNB Oke Jadi sekarang disini ada 2 lagi yaitu Stardew Botloader dan Stardew Bali apk yang biasa Jadi gimana cara untuk menambahin mod Kalian perlu Stardew Botloader Jadi that's why tempat untuk menaruh mod itu di Stardew Botloader Oke Jadi disini bakal saya delete dulu Oke Udah saya delete Jadi kalian teman-teman tinggal ke linknya deskripsi yang saya bagikan Oke jadi kita langsung ke channelnya 2 weeks Oke Oke sekarang kita udah di channelnya 2 weeks By the way dukungannya buat 2 weeks down like dan subscribe nya Oke Jadi kita lihat lagi deskripsinya di bawah Di situ ada tulis apk smapi Nah disitu kalian klik Oke kalian klik Nah udah itu kita scroll sampai ke bawah Nah disitu sampai ada tulisnya I'm not robot di checklist Continue reading Pas kan com.say are you sure? Oke Jadi kita bakal tunggu selama 5 detik Nah get link Terus pilihannya chrome Disini guys Disini kalian harus setting dulu ya guys Soalnya saya pernah coba tanpa browsernya chrome Nggak bisa terbuka Jadi setting dulu Kita setting Kita ke Aplikasi management Terus ke default aplikasi management Terus pilihannya browser Nah disitu Biasanya Kalau dari hp Dia biasanya kasih default browser Dari hp Apa tuh hp nya Jadi kita ganti ke chrome Jadi kita ganti ke chrome Change browser Oke kita udah ganti ke chrome Jadi kita kembali ke twix lagi Nah disini kita tinggal download guys Oke kita download Pakai chrome ingat Nah kita tunggu aja Sampai downloadingnya selesai Downloading file Oke Twix mapi bahasa indonesia Oh Ini open nya di charge jiver guys Di charge jiver ini kita buka Kita ke download Nah File nya udah ada ya guys Tapi dia di zip Twix mapi bahasa indonesia Di zip Makanya kita harus buka dengan cara Ekstrak Oke Jadi kita tekan Kita ekstrak Mau ekstrak kemana Disini atau dimana Jadi saya bakal ekstrak disini aja Password nya guys Ini password nya ya guys Mawang Mahendra Oke Kita klik ok Nah Sekarang lagi Oke Ekstrak Nah guys Ini udah ada ya Aplikasinya Terusnya Kita ke Stardew Valley 1,25 Kita install dulu Bagi yang belum punya APK Stardew Valley Oke Jadi install dulu Oke Kita install Open Oke Allow Allow Nah sekarang kita udah Menuju ke dalam game Stardew Valley Jadi saya langsung aja Masuk ke dalam gamenya Tanpa Kita harus mulai dari awal Jadi rumah yang belum ada mod Seperti ini guys Ini rumah yang belum ada mod Oke Jadi sekarang kita bakal Install mod nya Oke kita keluar dulu Dali gamenya Kita kembali ke Charge jiver tadi Ini Kita install lagi Smapi SMDroid APK Oke Open Install Open lagi Allow Nah guys Nah guys Disini sudah banyak sekali ya Oke Ini frame mod nya juga Didownload Ini sudah banyak sekali Mod yang diberikan Sama Two weeks Oke Thank you ya Two weeks Udah berikan banyak mod Jadi kalian gak perlu lagi Cari Cari mod yang Susah-susah Oke Setting nya di Allow dulu Kembali lagi Install Open lagi Oke guys Ini Yang by the way Ini sudah saya install Ini sudah saya install Semua guys Udah ya Lihat ya Ini ya Jadi yang belum install Seperti yang di bawah ini Banyak yang belum saya install Caranya Tinggal Itu klik install aja Oke Jadi bakal saya install Let's control You do the follow Time in the game Time speed nya Oke Saya install Ini nanti kalian install aja Yo what's going on Yo what's going on Yo what's going on Oke Jadi udah download ya Guys Time speed nya Sama You in Voice Oke Sekarang kita keluar dulu Kita ke tempat Yang Kita mau download Oke Jadi Kita sekarang Kesini Oke Oke Jadi Untuk teman-teman Yang mau Cari mod Kalian bisa langsung aja Google Oke Jadi disini Saya mau cari building Jadi saya tulisnya Nasus building Stardew Valley Oke Jadi kita buka Kategoris nya Dan disini Banyak sekali guys Building building Yang bisa dipakai Oke Oke Jadi kita lihat Disini Banyak sekali Oke Sorry Oke guys Jadi saya sekarang Mau download yang ini Yang tadi Saya udah coba Ini ya Emi Sisyana Victorian building Dengan Content Patcher Oke Jadi disini Guys Yang tadi Yang twist Berikan itu Disini Saya sarankan Kalian Harus install Content Patcher JSON Asset Terus MTN Spacecore Dan TMX Loader Ini kalian Install Oke Jadi disini Kita udah punya Content Patcher Content Patcher Sorry Oke Jadi sekarang Yang kita mau download Ini Ini Sisyana Victorian building Jadi seperti apa Seperti ini Guys Saya kasih Lihat fotonya Tapi disitu Ada tulis Flowers Not Included Berarti Nanti Tidak ada Bunganya Oke Jadi Kita keluar Terus Kita Pilih Yang Current Section Kita klik Disitu Ada File Diklik Oke Nah Disinilah Cara Tempat Downloadnya Manual Download Karena Kita gak Pakai Mod Manager Download Kita Langsung Aja Ketik Manual Download Nah Disini Kan Ada Tulis Mod Ini Harus Dengan Pakai Content Patcher Jadi Kita Udah Punya Kita Langsung Tekan Aja Downloadnya Di Atas Oke Udah Terbuka Kita Ke Chargiver Lagi Mana Chargiver Nah Ini Nih Udah Ada Kan Emi Sessionan Victorian Building Oke Jadi Ini Zip File Juga Jadi Kita Buka Dulu Nah Ini Emi Sessionan Victorian Building Disini Jadi Kalian Tekan Lama Lama Kalian Copy Terus Ke Atas Device Memory Tempat Yang Taruh Filenya Kita Ke Satu Folder Yang Namanya SM Droid Oke Kita Pilih Lagi Mod Dan Pas Disitu Guys Nah Emi Sessionan Victorian Building Udah Pas Jadi Setiap Mod Yang Kalian Download Kalian Nanti Copy Pas Kedalam SM Droid Oke SM Droid Terus Pilih Mod Dan Pas Disini Oke Oke Sekarang Kita Kembali Ke Mod Loader Tapi Kita Buka Ulang Buka Oke Kita Ulang Buka Oke Guys Sekarang Kita Udah Buka Kan Mod Loader Sekarang Kita Lihat Dulu Emi Ada Nggak Disini Nah Emi Udah Muncul Kan Emi Victorian Building Oke Jadi Udah Masuk Kedalam Sekarang Kita Extract Oke Sudah Extract Generate Nah Jadi Kita Udah Extract Udah Generate Itu Nanti Buka APK Jangan Di Study Valley 1,25 Tapi Disini Ya Guys Di Mod Loader Kita Klik Launch Oke Jadi Sekarang Kita Udah Masuk Kedalam Game Ini Mirip Sama Seperti Yang Di Laptop Ya Guys Oke Oke Kita Kembali Lagi Ke Game Tadi Kita Perubahannya Nah Guys Rumahnya Udah Berubah Kan Nah Ini Udah Ada Rumah Sessional Sessional Emi Yang Tadi Oke Jadi Ini Tutorial Cara Gimana Menambahin Mod Kedalam Stardew Valley Android Oke Oke Guys Jadi Kali Ini Video Tutorialnya Seperti Ini Kalian Gak Ngerti Belum Jika Belum Mengerti Kalian Boleh Komen Di Bawah Dan Bakal Saya Jelas Sedikit Oke Jadi Disini Saya Mau Sangat Berterima Kasih Pada Mawan Elkar Ikmah Bayan Ini Sialdi Siapa Lagi Yami Dan Teman-teman Di Group Semuanya Terima Kasih Atas Dukungannya Dan Supportnya Dan Karena Ada Mereka Konten Stardew Valley Baru Bisa Ada Karena Saya Gak Tahu Gimana Pertama Kali Saya Masih Bingung Mau Bikin Konten Apa Karena Konten The Sim For Saya Ternyata Tidak Tidak Banyak Yang Minat Tidak Banyak Yang Melihatnya Akhirnya Ada yang Sarankan Gimana Bikin Stardew Valley Gameplay Gameplay Gitu Kan Jadi Saya Akhirnya Saya Mencoba Dan Lumayan Dan Begitu Juga Yang Part One Saya Agak Terpukul Karena View Saya Dari 4,6K Tiba-tiba Turun Jadi 2,8K Oke Guys By the way Sangat Terima kasih Pada Teman-teman Yang Sudah Mendukung Sudah Support Sudah Mau Menonton Videonya Terima Kasih Dan Saya Rasa Video Kali Ini Sampai Disini Saja Jangan Lupa Like Dan Subcribe Dan Share Ke Teman-teman Yang Belum Nonton Begitu Dengan Cara Gimana Menambah Mod Di Stardew Valley Android Oke Terima Kasih Dan Semoga Teman-teman Sehat Bahagia Dan Have a Nice Day See you On Next Video Bye